Hai kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ibejo channel bersama dengan Yamaha kali ini bersama dengan Mas Rijal suatu karya suatu karya dari Yamaha ini tidak bisa berkata-kata tidak bisa ini yaitu adalah Yamaha WR 155 R karena sisinya 155 dan ini unitnya baru datang baru datang hari ini baru datang Mas dari pukul jam 5 kata-kata 5 sore 5 sore ini hari Senin tanggal tanggal 16 pas liburan bukan libur sebenarnya lagi kita sedang berduka ya berduka tentang Corona semoga Tuhan selalu melindungi kita semua amin 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 dan meskipun ada virus Corona di Ibejo channel tetap 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 kita selalu berusaha memberikan yang terbaik ya kita tidak usah berlama-lama langsung saja siap ini adalah motor 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 trail trail Yamaha pertama Yamaha yang medannya itu enggak mau lih medan enak iya harus ga enak harus ga enak harus harus pokoknya suatu karya suatu karya kita dari mana kita dari depan aja wis tidak usah berlama-lama ini lampunya untuk lampunya masih pakai bolam lampu masih bolam pakai bolam karena dikarenakan dikarenakan cahayanya itu lebih fokus mungkin Anu karena ini apa namanya bolam kan temanya adventure bener kalau LED kan kan di kota-kota iya lah ini kan ke pelosok-pelosok-pelosok sehingga dilewati wong iya ini menerapas menerapas segala medan segala medan apapun hutan hutan berantara dan sebagainya ini kalau kita lihat eh minimalis banget ya minimalis mas tapi keren sekali kan suatu karya dari Yamaha suatu karya dari Yamaha terus ada karya ini ada di selebornya itu ada apa ya hitam-hitam yang kokoh sekali dan yang bikin ciri khas itu apa ininya tinggi sekali ya besoknya besoknya besok depan masih teleskopik bukan absedon tapi memang untuk adventure mungkin tapi meskipun bukan absedon untuk kestabilannya tetap stabil tetap stabil terus habis itu kita langsung ke bawah ke bawah untuk disini sudah pakai cakram depan belakang cakramnya depan belakang modelnya itu model racing model berkelombang iya wifi di spring karena itu kalau untuk pakai piringan seperti itu mas pengerimannya lebih pakem lebih pakem lebih pakem karena ini kan medannya untuk terjal terjal jadi harus pakem karena nanti kalau kita di hutan kalau dikejar macan kan harus aduh ngerim kalau ada celeng lewat ya celeng lewat kalong kalong itu harus terus habis itu rujinya pakai rujian rujinya kayak ruji semodel krum lah iya model apa ya model model itu terus habis itu banyak dual purpose ya untuk trail jadi untuk apa namanya bantahu lah bantahu bahasa anunya bahasa apa tapi bukan bantimpe mas bukan bantimpe bukan bantimpe untuk yang sebelah kanan disitu radiatornya hanya ada di posisi sebelah kanan mas oh radiatornya ini sebelah kanan itu bentuknya ah ini unik sekali ini bentuknya berdiri ini berdiri mas nah radiatornya ini untuk apa ini untuk mendinginkan mesin mendinginkan mesin ya mendingan mesin baru pertama kali motor trail yang pakai radiator Yamaha sebelah kanan Yamaha terus habis itu kalau mesinnya 155 155 VVA karena ini kan yang diambilkan torsinya mas torsinya untuk tanjakan nya lah untuk tanjakan biar enak lah kalau ke hutan-hutan ke bukit-bukit itu enak terus habis itu mesinnya 155 VVA sama lah ya tapi tidak anu tidak apa namanya tidak delta box belum karena ini apa untuk untuk trailer petualang terus habis itu ke samping ini stripingnya cuma modelnya satu aja ya yang biru aja ini ya yang biru selebihnya nggak ada ya warna lain ada warna dua mas sebenarnya iya sebenarnya masih belum ada kalau untuk yang warna lainnya ada yang katanya hanya biru jadi dari Yamaha jadi warna utama lah ya warna panor utama panor utama terus kita ke apa namanya speedometer speedometer ini sudah fungsi fungsinya sudah banyak full digital juga Mas di situ ada ada odometer ada gear ada RPM lengkap sudah lengkap lah ya lengkap tidak usah khawatir ya inovatif terus habis itu apalagi setang setangnya setangnya lebar banget seperti ini jenvernya hitam ya jadi kombinasinya hitam doff ya jadi apa kombinasinya sangat keren sekali ini antara yang ini sama setirnya Iya yang kiri ada pas bim cukup lengkap ya untuk yang kiri dalam lampu hasatnya juga lampu hasat juga meskipun ini motor petualang ada lampu hasat ada macan kan macan kan tidak tidak tahu kadang itu ada rurak berkendara iya kan nggak punya sim nggak punya sih jadi macannya jadi kita nggak harus kita yang hati-hati makanya di dilengkapi dengan hasat jadi sangat lengkap sekali lampu jauh lampu dekat listing kanan kiri sama klakson kalau klakson utama karena biar kalau hasatnya tidak menyala di klakson macannya biar jadi pari terus habis itu yang kanan sama lah ya tombol kill suite terus monoknya bersama apa namanya starter ini tanknya kecil sekali mungkin ya meskipun kecil itu kapasitasnya 8 literan 8 liter ya tingkat kiritan gimana tingkat kiritan hampir sama dengan motor-motor lainnya punya yama tentok kayak XR tapi mungkin konsumsinya lebih lebih boros sedikit lah lebih boros sedikit karena minim sekitaran 1 liternya itu 40 lebih lagi 40 ya jadi nggak usah khawatir meskipun di hutan tidak ada pom kan tidak ada pom jadi nggak usah khawatir 155 ini anunya terus joknya itu warnanya biru wah ini kalau kita lihat asik sekali nih ada sabuk pengamannya sabuk-sabuk pengamannya warna apa namanya warna hitam warna hitam terus ini bagian ini bukan kaleng-kaleng plastiknya kuat sekali ya ini tebel ya enggak enggak seperti yang dibayangkan ya terus ini tulisan VVA terus ke belakang warna biru Yamaha sama lampunya yang belakang golem masih golem untuk pesting pesting sama lampu ini ya ada lampu kucing juga buat platnya ini ya dan di sini untuk kiri asuk air pengamannya ada sebelah kiri sebelah kiri ya kita akan kenal pot kenal potnya sebelah kiri dan ke atas kayak sepedanya Satria Bajah Hitam jadi ini kenal potnya itu kesini penuh dengan liku-liku mas liku-liku ya tapi satu arah satu arah ini masuknya lima ya lima apa enam lima lima ya jadi cukitan sudah cukitan anunya apa namanya persneleng dan disini masih bisa ditekpu mas sebuah karya dari oh iya coba-coba yuk oh iya ada fungsinya kalau misalkan kita jatuh ini nanti ketemu jadi tidak langsung mengenakan kaki demi keselamatan demi keselamatan karena kalau ada celeng kalong itu biaran dan disini meskipun apa mas ya meskipun motor Avenger lah iya medan-medan apa ya medan-medan nggak enak di sini untuk Yamaha tampilannya pun sudah oke lah udah modern udah oke dan ini kayaknya produk tinggi lemas tinggi lemas bejo kayaknya nyampe ya lebih enak kalau mas Rizal nyoba ini seperti yang ada di video ini di video ini agak jinjit agak jinjit ya ini mas bejo nggak kira nggak kira ya kayaknya ya terus belakang anu ya udah cakram ya jadi cakramnya sama-sama model jadi model sama-sama keren ya kalau untuk Yamaha akan dipertimbangkan mas untuk keshiftiannya iya nah ini sangat keren sekali warna birunya khas jadi Yamaha yang utama adalah apa harga iya harga dan disini kami dari Yamaha sentral ini bisa tukar tambah mungkin bisa tukar tambah mungkin motor-motor lamanya mungkin dari merek lain mau di upgrade bisa ditukar tambah yang penting motornya itu lengkap lah kesengkasan sama-sama kalau harganya berapa kalau harganya itu sekitaran 40-an 40 juta 40 juta untuk motor trail 155 cc terbaru dengan teknologi yang cakram depan belakang yang lengkap sekali ya di tangan kirinya itu harga segitu ya itu otr otr jember sudah jember ya nanti bisa hubungi mas Rizal nomornya seperti yang ada di layar dan ini mas untuk barangnya masih terbatas masih terbatas harus cepet-cepetan harus cepet-cepetan cepet-cepetan atau tanya-tanya dulu gak apa-apa gak apa-apa biar lebih lengkap iya tapi harus cepet-cepetan Pak harus cepet-cepetan soalnya ini aja baru datang dua kayaknya udah sudah di setel semua sudah di setel semua besok hilang mungkin besok udah dibeli orang ya sudah di garasinya orang lain makanya Mas Buco langsung tak telepon iya biar takutnya juga kebagian iya tapi tenang aja nanti ada yang bermilat apa bisa inden bisa bisa inden dengan khawatir stoknya masih banyak tapi masih belum dikira iya jadi kalau urusan sama mas Rizal gampang gampang tinggal hubungi saja nomor seperti di layar atau kurang lengkap di deskripsi di bawah di sentral yang maha patung kali 200 juta mungkin itu dulu apa yang ada ditambahkan ada untuk misalkan mau inden inden gimana itu sekitaran satu bulan setengah lah Mas oh gak sampai tiga bulan ya sampai tiga bulan satu bulan setengah lah langsung yang penting kami itu nerima tanda jadi dulu ya sekitaran 500 ribu ke kantor nautan jadai baru saya siapkan tanda jadi untuk sementara yang ready warna biru aja ya yang lain sih belum masih belum mungkin itu dulu siap video kita kali ini bersama dengan Mas Rizal suatu karya WR155R ada R nyatanya ada R WR155R new ini karena baru sekali baru sekali mohon maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe di ipejo channel sampai ketemu di video-video Mas Pejo selanjutnya salam ipejo channel selamat menikmati selamat menikmati